Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan dugaan korupsi bantuan sosial beras terjadi sebelum dirinya memimpin Kementerian Sosial. Risma menyebut Presiden menugaskannya menyalurkan bansos berupa uang. Menurut Mensos Tri Risma hari ini, dugaan kasus korupsi penyaluran bansos beras terjadi di tahun 2020. Sedangkan Risma baru menjabat sebagai Mensos sejak tahun 2021 lalu. KPK menggeledah kantor ke Mensos pada 23 Mei 2023. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras di tahun 2020. Penyidik KPK membawa barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik dari kantor Mensos. Saat saya dilantik jadi oleh Pak Presiden, saya di penyampaikan ke saya, Bu, sudah tidak usah bentuk barang. Bansos semua bentukkan uang. Jadi itu yang saya pegang. Perintah Pak Presiden itu. Sehingga 2021 saya pun tidak mau. Saat diminta untuk mengalurkan bansos berat, saya tidak mau.